Saya yang sering menekankan kepada Ikhwan dan Akhwad, jangan merasa mengenal istri Anda ketika Anda menikahinya. Jadilah orang yang menjadikan setiap detik hidup sebagai ta'aruh seumur hidup. Karena dia memang tidak kita kenal. Ya Allah, engkau misterius. Ternyata kau penuh kejutan. Resetting mental kita harusnya begitu. Dan jangan ekspektasi tinggi-tinggi menuju pernikahan itu lebih bagus. Terus punya obsesi, bukan ekspektasi. Anda tahu bedanya ekspektasi sama obsesi? Ya Allah, pasti enak banget nikah sama dia. Ya Allah, soleh banget kayaknya. Ngisi pengajian di mana-mana. Itu namanya ekspektasi. Faktanya nanti Anda ditinggalin sama dia, ngisi pengajian ke mana-mana, ditinggalin anak empat, rewel semua. Kan begitu, kadang-kadang ekspektasi membuat kita kecewa. Tapi kalau obsesi, Masya Allah, beliau itu ngisi pengajian di mana-mana. Saya ingin mendampinginya menjadi seorang wanita yang tangguh di rumah. Sampai ada atau tidak adanya beliau di rumah, tidak akan berpengaruh kepada anak-anak saya. Mereka tetap akan mendapatkan pendidikan dan cinta sepenuh-penuhnya. Meskipun beliau berjihad visabilillah, meninggalkan rumah, meninggalkan keluarga, saya akan jaga amarah itu. Nah, itu namanya obsesi. Jadi, Anda kalau lihat lelaki soleh, hidupkan obsesimu. Jangan ekspektasimu. Karena kalau obsesi tadi seperti tadi, Anda akan banyak kejutan. Pulang, eh, ternyata bawa hadiah. Ya Allah, pulang sesudah selamat saja, kami sudah bersyukur, tapi dia bawa hadiah. Pulang selamat saja, sudah bersyukur, tapi ternyata pulang tambah ganteng. Sampai petugas longsnya Garuda Indonesia di Soekarno-Hatta itu apalah sama saya. Karena kalau masuk longs itu yang diminta pertahanan emas, handuk, dan lain sebagainya. Siapkan, saya mau mandi. Pak, mau kemana sih pakai mandi segala? Pulang ke Jogja. Mau pulang itu harus mandi, Pak. Iya, karena kalau kita pergi, itu kita bertemu kepentingan. Tapi kita pulang, kita bertemu kesetiaan. Jadi ini soal cara pandang kita. Kita kadang-kadang lebih bersemangat mandi untuk pergi. Balik. Kita harusnya lebih bersemangat mandi ketika mau pulang ketemu keluarga. Nabi Muhammad SAW itu siwakannya satu untuk Allah, dua untuk keluarga, tiga baru untuk tamu dan orang-orang lain. Jadi jihad visabilillah akan lancar kalau suami tiap pulang dari jihad visabilillah, tambah ganteng, tambah mesra, tambah deket, tambah akrab, tambah cinta. Kehidupan yang paling indah sekalipun jadi berantakan, dakwa visabilillah, jadi berantakan. Kalau ayah pulang, anaknya menyambut, apa? Gitu. Bapaknya, oh ya nak, capek nak. Habis isi empat pengajian hari ini nak. Udah nak, saya main sendiri nak. Kayak apa pandangan anak itu tentang pengajian? Ketika bapaknya kayak begitu. Pengajian adalah penjahat yang telah merebut bapak saya dari saya. Pengajian adalah penjahat yang membuat bapak saya gak bisa ngerjain PR sama saya. Gak bisa saya naikin jadi kuda-kudaan. Gak bisa main. Jadi, kalau bisa, para bapak berlatih satu hal lagi. Jadilah lebih asyik daripada taman bermain. sediakan alat termain bermain di seluruh bagian tubuh Anda. Jadi, Hilma itu kan sukanya naik jungkat-jungkit. Nah, ini jungkat-jungkit. Pegang di sini, jungkat-jungkit. Nanti diubah sedikit jadi komedi putar. Pegang begini, diputar. Ini komedi putar namanya. Nging, nging. Naik, turun. Naik, turun. Komedi putar. Nanti, kemudian, di... Apa namanya? Jadi, ayunan. Ayunan itu pegang begini, terus begini. Nah, ayunan gitu ya. Kalau Anda itu lebih asyik daripada taman bermain di taman bermain tidak menarik bagi Anda. Apalagi game online. Tidak menarik. Bapaknya lebih menarik daripada game online. Touchscreen-nya lebih mantep. Pencet sini bunyinya beda dengan pencet sini bunyinya beda gitu. Habarakat-rahmat gitu. Jadi, istri juga harus begitu lebih menarik daripada game online-nya suami. Gitu. Ayunan. Jadi, ini soal bagaimana membangun komitmen dan obsesi. Bukan ekspektasi tadi. Bukan ekspektasi. Kalau ekspektasi, kekecewaan biasanya. Tapi kalau obsesi, Anda mendapatkan kejutan-kejutan yang setara dengan pengabdian Anda. Inilah yang kemarin kita sebut sebagai rahmah. Hanya memberi, tak harap kembali bagi sang surinya menyinari dunia. Ini pusaka rumah tangga kita semuanya agar kita terjaga dari perkara-perkara tadi. Nah, kalau kemudian memang terjadi konflik persoalan, kita wajib mengusahakan islah. Pertama, islah di antara kita sendiri. Pause dulu. Ketika ada konflik itu, pause dulu dan renungkan. Mana yang lebih besar yang diberikan suami kepada Anda? A, masalah. B, anugerah. Lewat dia, Allah memberikan apa saja kepada Anda. Demikian pula suami. Pause dulu. saya sudah tidak bisa sama dia. Kenapa? Kita ini kadang-kadang bermasalahnya ada suami gitu ya. Sudah tidak tahan sama istrinya. Tapi karena apa? Karena ada wanita lain yang kemudian membuat dia tahan. Ini gudaan yang sangat semu. Wahai Ikhwan, hati-hati. Orang itu tampak cantik karena apa? Karena dia tidak ada masalah dengan kita. Secantik apapun seorang wanita, kalau utangnya tidak dibayar-bayar. Harusnya normalnya di mata Anda tidak akan lagi cantik. Kita kadang-kadang membandingkan istri kita, istri kita yang tiap hari ketemu, tentu saja banyak masalah karena sering ketemu. Dengan yang sesekali ketemu, karena ketemunya dengan dia hanya di saat-saat senang-senang. Gathering kantor, senang. pekerjaan. Kan senang. Apa senang-senang-senang? Ya ketemunya dengan wanita yang itu hanya dengan soal senang-senang saja. Ketemu dengan istri senang maupun susah. Tapi yang terbayang susahnya. Karena senangnya kalah senang dengannya di kantor. Padahal kalau Anda nanti sudah berumah tangga, bahkan dengan wanita yang kemudian tampaknya isinya hidupnya senang terus itu dengan Anda itu, masalah dia akan lebih rumat daripada Anda. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.